Wakil Presiden nomor urut tiga, Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi dan program kerja. Pak Mahfud, waktu Bapak 4 menit, kami akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia kepada ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan setelah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam satu tahun. Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 1989 sampai 1991 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor penggubungan pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi. Dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI transparansi internasional. Korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di tiga metra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang. Seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan truk. Menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang seribu lanan-anak kecil di Parongpong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, Bapak saya ingin terbang seperti layang-layang meraih kita, tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wakil presiden? Tidak Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini, diperas. Mau berusaha ini, diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, sudah sekalian, kita harus lawan korupsi. Memimbang istilah anak muda. Hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal tiga undang-undang dasar. Di Al-Quran disebut, Kaila yekuna dulatan benda layang kebun. Jangan biarkan kekayaan itu hanya berbeda di antara orang kaya. Mohon mahaf waktu Bapak habis. Selesai. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silahkan kembali Pak. Baik.